Pendekar sadis, jilip 30. Tian Xin melarikan diri dengan hati girang bukan main. Dia sudah berhasil mengalahkan si Tian Ong. Memang dia tadi melarikan diri, sebab dia menganggap belum tiba saatnya untuk membasmi si Tian Ong dan kaki tangannya. Dia harus terus mempelajari segala macam ilmu, harus terus memupuk ilmu-ilmunya dan memperkuat diri. Setelah dia merasa betul-betul kuat maka barulah dia akan turun tangan dan membasmi seluruh penjahat sampai ke akar-akarnya dan sekaligus mengangkat diri menjadi jagoan atau pendekar nomor satu di dunia, melanjutkan serta memenuhi cita-cita ayah kandungnya. Kemenangannya terhadap Pak San Kui dan si Tian Ong hanyalah berupa kemenangan tipis, belum mutlak. Sebab itu dia harus terus menggembeleng diri, terutama sekali dengan ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya yang belum dilatihnya dengan sempurna. Untuk itu dia harus mencari tempat yang sungi, tempat keramat dan apabila mungkin dia harus dapat berjumpa dengan guru dari ayahnya, yaitu yang disebut Bu Benghut Cong. Maka, dengan hati mantap Tian Xin melanjutkan perjalanannya menuju ke pegunungan Himalaya. Kita tinggalkan dulu Tian Xin, pemuda berhati baja yang hendak mengembeleng diri itu, dan mari kita mengikuti keadaan Ciu Lian Hong, darah remaja putri Ciu Haisan dan Kuilan itu. Seperti telah kita ketahui dari bagian depan cerita ini, keluarga Ciu telah tertimpa malapetaka yang mengerikan. Keluarga itu terbasmi oleh pasukan pembesar yang jahat dan mengandung niat hendak memerontak. Dalam keributan itu, Lian Hong lenyap tanpa meninggalkan jejak. Apakah yang telah terjadi atas diri darah remaja yang cantik jelita dan gagah perkasa itu? Ketika terjadi keributan, Lian Hong berada di taman bersama Tian Xin. Mereka berdua terkejut dan mengamuk saat melihat betapa pasukan telah menyerbu rumah keluarga Ciu. Dan dalam keributan dan pengeroyokan ini, Tian Xin yang jauh lebih lihai itu sudah lebih dulu menerjang dan memecahkan kepungan. Lian Hong juga mengamuk dan terpisah dari Tian Xin, akan tetapi setelah dia mengamuk dan merobohkan banyak pengeroyok, akhirnya dia berhasil juga mendekati depan rumah di mana tadi ayah, ibu serta keluarganya dikeroyok. Dan ketika dia tiba di tempat itu, dia melihat ayahnya, kedua ibunya, dan juga kakaknya, sudah menggeletak mandi darah dan mereka telah tewas. Ibu UUU Ayah Ahlian Hong menjerit dan tanpa mempedulikan keselamatan dirinya lagi dia lari menghampiri mayat ibunya, menubruk sambil menangis dan saking hebatnya guncangan batin yang dideritanya, darah ini kemudian terguling dan pingsan di dekat mayat keluarganya. Di antara para pengeroyok itu tiba-tiba nampak seorang pengemis muda yang usianya tak lebih dari 30 tahun, bertubuh jangkung dan bermuka pucat, yang segera meloncat dan menyambar tubuh Nian Hong, mengempitnya dan membawanya lari dari situ. Melihat ini, beberapa orang pengemis lain yang ikut membantu penyerbuan itu tertawa. Ahun, jangan makan sendiri. Bagi-bagi untuk kami seorang di antara mereka berseru. Yang lain tertawa. Jangan khawatir jawab pengemis yang disebut Ahun itu dan dia terus membawa lari Lian Hong meninggalkan tempat itu. Ahun adalah seorang anggota Bute Kaipang yang turut membantu pasukan di dalam penyerbuan itu, sebab dalam usahanya berhubungan dengan para pemberontak, memang pembesar Voa Taijain di Sucou telah berhubungan dengan golongan hitam. Seperti kita ketahui, Bute Kaipang adalah perkumpulan pengemis yang diketuai oleh Lian Sin, yaitu Datuk Wilayah Selatan. Para anggota Bute Kaipang merupakan orang-orang pilihan yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, dan Ahun termasuk satu di antara mereka yang paling melihai. Dengan cepat Ahun melarikan Lian Hong yang masih pingsan keluar kota, kemudian membawa darah itu masuk ke dalam sebuah kudil tua rusak yang berada di pinggir jalan. Malam itu sunyi sekali dan kudil rusak itu memang tak ada penghuninya. Tempat itu siang tadi digunakan oleh orang-orang Bute Kaipang untuk berkumpul dan bersiap-siap untuk pekerjaan penyerbuan di malam itu. Dengan hati berdebar girang dan tegang, Ahun lalu memasuki kudil itu. Tadi dia melihat kecantikan Lian Hong dan langsung merasa tertarik sekali. Dia tahu siapa darah ini. Puteri dari keluarga yang terbasmi dan dia merasa sayang apabila darah ini dibunuh begitu saja seperti yang diperintahkan oleh ketua mereka yang bersekutu dengan Foa Taijin. Ahun memang terkenal matuk keranjang dan gila perempuan cantik. Karena itu, melihat kesempatan baik ini, tentu saja dia tidak mau menyianyikan dan bukankah keluarga Chiu telah terbasmi semua? Nona ini pun harus dibunuh, akan tetapi sebelum itu, dia pun menyeringai ketika merebahkan tubuh gadis itu di atas lantai di bagian belakang kuil. Dengan tenang saja Ahun lantas membuat api dan menyalakan lilin-lilin yang berada di atas meja tua bekas meja sembahyang. Tak lama kemudian, ruangan yang gelap itu kini menjadi terang. Dengan sepasang metu yang bersinar-sinar Ahun memandangi calon korbannya sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya, secara diam-diam memberi selamat kepada diri sendiri sebab sekali ini dia benar-benar memperoleh seorang perawan yang mulus dan cantik. Akan tetapi dia tidak ingin memperkosa wanita yang berada dalam keadaan pingsan. Maka, dengan lembut dia mengurut belakang kepala dan tengkuk Lian Hong, gadis itu mengeluh, merintih dan membuka mata. Begitu dia membuka matu dan menjadi silau oleh cahaya lilin, dia pun terbelalak, terkejut melihat bahwa dirinya berada di sebuah ruangan yang dindingnya tua dan retak-retak. Ketika mendengar suara di sebelah kanan, dia menengok dan melihat sebuah wajah pucat seorang pria yang berlutut di dekatnya, dia terkejut sekali dan hendak meloncat. Akan tetapi dia didahului oleh totokan jari tangan Ahun yang tepat mengenai jalan darah di kedua pundaknya dan lemaslah tubuh Lian Hong. Apa, siapa? Nona manis, jangan takut. Engkau ku bawa ke sini untuk kuajak bersenang-senang. Kau cantik manis, aku suka padamu. Keparat busuk. Engkau, engkau seorang di antara mereka yang membunuh keluarga ibu dan teringat akan keadaan keluarganya, hampir Lian Hong menjerit. Akan tetapi pada saat itu dia melihat bahaya besar mengancam dirinya, maka dia hanya memandang dengan matel, terbelalak, seperti mati seekor kelinci di hadapan mulut harimau yang siap menerkamnya. Ha ha ha, benar sekali. Nona manis, aku seorang tokoh bute Kaipang yang tersohor. Dan malam ini engkau menjadi milikku, ha ha ha. Tangan kanan pengemis itu menjangkau hendak mencengkeram dan merobek baju dari tubuh Lian Hong. Akan tetapi tangan itu berhenti di tengah jalan, tiba-tiba sudah menjadi kaku. Eh tanda seru ahun terbelalak dan mukanya menjadi semakin pucat, memandang kepada tangannya yang terasa nyeri dan kaku, lalu mendekatkan tangan itu ke mukanya dan dia merintih pada saat melihat bahwa pada punggung tangannya itu nampak sebatang jarum menancap. Sebatang jarum kecil merah. Selaka, pikirnya, sekali ini mampuslah aku. Binatang, berani engkau melanggar laranganku tiba-tiba terdengar suara halus merdu. Suara halus merdu akan tetapi bagi telinga ahun terdengar amat menyeramkan seperti suara malaikat maut sehingga tubuhnya menggigil ketika dalam keadaan masih berlutut. Dia memutar tubuhnya dan menghadap ke arah seorang wanita yang baru saja masuk ke ruangan itu tanpa diketahuinya. Pangcu, ang, ampunkan, saya, dengan seluruh tubuh menggigil bagai orang yang sedang mendadak diserang demam, ahun menatap dan menyembah-nyembah. Sementara itu, Lian Hang yang masih rebah dalam keadaan tertotok memandang dengan jantung berdebar tegang dan seram. Dari tempat dia rebah, dia memperhatikan wanita itu. Seorang nenek yang berwajah menyeramkan. Rambut di atas kepala itu lebat sekali, tapi telah putih semua, digelung agak awut-awutan di atas kepala. Kulit mukanya penuh keriput dan bopeng, bahkan sampai pada kulit leher dihias cacat bekas penyakit cacar. Selain itu, tidak nampak lagi kulit bagian tubuh lainnya karena kedua kakinya memakai sepatu bul tiang tinggi dan kedua tangannya memakai sarung tangan berwarna hitam. Pakainya kasar sederhana, akan tetapi tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya yang masih ramping dan padat, tanda bahwa nenek tua ini masih mempunyai kesegaran dan kekuatan tubuh. Sulit menaksir usianya, akan tetapi bila melihat rambut yang sudah putih semua dan keriput di mukanya, agaknya usianya tak akan kurang dari 70 tahun. Hanya sepasang matanya saja yang masih amat tajam, malah bersinar mencorong bagai mati orang-orang sakti. Pada punggungnya tergantung sepasang pedang bersilang dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat hitam dari akar yang bentuknya seperti tubuh ular. Dari sebutan yang keluar dari mulut Ahun, Lian Hang bisa menduga bahwa tentu nenek ini merupakan ketua perkumpulan Bute Kaipang. Dia merasa semakin seram. Apabila anak buahnya saja seorang manusia binatang semacam Ahun, apalagi ketuanya. Teringat akan bahaya yang mengancam dirinya, kemudian teringat pula akan bayangan mayat-mayat keluarganya, Lian Hang tidak dapat menahan keluarnya air matanya. Akan tetapi dia pasrah karena kematiannya hanya berarti bahwa dia akan berkumpul dengan keluarganya. Berapa lama engkau sudah menjadi anggota Bute Kaipang kembali terdengar suara lembut merdu itu, dan Lian Hang bergidik ngeri melihat betapa bibir nenek itu hampir tidak bergerak ketika mengeluarkan pertanyaan itu, seolah-olah suaranya langsung keluar dari dalam mulut. Satu, dua, tahun. Apa larangan pertama dari perkumpulan kita? Berhianat terhadap perkumpulan. Dan kedua, bicara tentang Pangcu. Dan ketiga, ketiga, ah, ampunkan saya, Pangcu, saya melakukannya karena Pangcu tidak berada di sini, saya, saya tidak tahu Pangcu akan datang. Apa larangan yang ketiga suara merdu itu tetap mendesak, dan tubuh nenek itu masih berdiri tegak tanpa bergerak, sepasang matanya yang mencorong itu agaknya tak pernah berkedip. Mengerikan sekali. Larangan ketiga, ah, memperkosa wanita, akan tetapi, Pangcu, bukankah wanita ini harus dibunuh juga Ahun mencoba untuk memelah diri. Tangan kiri nenek itu bergerak sedikit dan Ahun mengeluh ketika merasa lehernya kaku dan nyeri. Dia tahu bahwa ada jarum merah yang mengenai lehernya tanpa mampu diaklakan. Seluruh anggota Bute Kaipang boleh melakukan apa saja, merampok, membunuh, akan tetapi tak seorang pun boleh memperkosa wanita. Kau tahu mengapa tidak boleh kembali nenek itu bertanya, suaranya terdengar makin merdu dan halus, akan tetapi bagi Ahun makin menakutkan. Karena, karena, Pangcu adalah seorang wanita pula. Karena ibumu yang melahirkanmu juga seorang wanita, keparat. Dan tiada ampun bagi pria yang memperkosa wanita kembali tangan itu bergerak. Pangcu, ampun akan tetapi itu adalah kata terakhir yang keluar dari mulut Ahun, karena tubuhnya sudah terjengkang roboh dan dari antara kedua matanya terdapat tanda merah yang perlahan mengeluarkan darah hitam. Sekarang nenek itu melangkah maju dan menghampiri Lian Hang yang masih terlentang di atas lantai dalam keadaan tertotok lemas. Sejenak dua orang wanita itu saling bertebu pandang dan karena tidak mengharap dapat hidup lagi, Lian Hang menentang pandang matu yang mencorong itu dengan berani. Orang ini adalah ketua para pengemis yang ikut membantu pasukan membunuh keluarga orang tuanya, pikirnya dan sinar matanya penuh kebencian. Mana pemuda putra pangeran Cheng Hon Hou itu tiba-tiba suara merdo itu bertanya sehingga Lian Hang terkejut. Tak disangka-sangkanya nenek itu akan menanyakan Tian Xin, dan baru dia teringat bahwa Tian Xin tadi juga mengamuk bersamanya menghadapi pasukan. Aku tidak tahu jawabnya ketus. Ah, aku ingin sekali melawan dia. Katanya mereka berdua itu liai, putra pangeran Cheng Hon Hou dan putra pendekar lembah naga itu, nenek itu berkata, kemudian kelihatan termenung. Kalau ada Tiong Koko, putra pendekar lembah naga, sekali pukul saja dia tentu akan membunuhmu Lian Hang berseru penuh semangat ketika dia teringat kepada pemuda yang dikaguminya itu. Nenek yang tadinya merenung dan menunduk itu, mengangkat muka lantas memandang kepada Lian Hang, sinar matanya bagai kilat menyambar. Begitukah? Apamukah pemuda putra pendekar lembah naga itu? Lian Hang tahu bahwa dia menghadapi kematian, maka dia hendak mempergunakan saat terakhir itu untuk membanggakan dirinya. Dia adalah tunanganku, calon suamiku. Hem, akan tetapi engkau harus mati bersama keluarga Ciyu. Siapa takut mati? Aku adalah calon mantu pendekar lembah naga, kematian bukanlah apa-apa bagi seorang gagah. Nenek buruk tua bangka, jika mau bunuh, lekas bunuhlah. Biar aku menyusul orang tua kulian Hang menantang. Tangan yang bersarung tangan hitam dan memegang tongkat itu bergerak. Tiba-tiba saja tongkat itu melayang ke depan, meluncur menuju ke arah metel Lian Hang. Darah ini sama sekali tidak berkedip, karena dia hendak menyambut maut dengan metel, terbuka. Cep! Ujung tongkat itu amblas ke dalam lantai dan hanya berjarak satu senti saja dari pipi Lian Hang. Kiranya nenek itu hanya mengertak. Tidak, engkau tak akan kubunuh. Engkau terlalu pemberani, sayang kalau dibunuh. Eh, haha, maukah engkau menjadi muridku? Ditanya seperti itu, Lian Hang gelagapan dan tertegun. Baru saja terhindar dari maut dan kini tiba-tiba saja nenek sakti itu menawarkan agar dia suka menjadi muridnya. Nenek itu amat sakti, dan betapapun juga, pembunuh orang tuanya adalah pasukan yang dipimpin oleh Foa Taijin. Kalau dia dapat menjadi murid nenek ini dan menguasai ilmu kepandayan yang tinggi, tentu kelakda akan dapat membalas dendam kematian orang tuanya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain lagi bagi Lian Hang, maka dia pun cepat menjawab, jika Lo Chiampu benar-benar hendak memberi petunjuk, tentu saja Teo Chu akan senang sekali. Nenek itu tertawa, suara tawanya juga merdu dan sekali tangannya bergerak, ada angin menyambar ke arah tubuh Lian Hang. Darah ini terkejut, akan tetapi tiba-tiba saja dia telah dapat bergerak kembali. Dengan girang dia pun lalu berlutut di depan kaki nenek sakti itu. Muridku yang baik, tahukah hengkah siapa aku yang menjadi gurumu ini? Kalau Teo Chu tak salah menduga, tentu Lo Chiampu adalah yang berjuluk Lemsin, Malaikat Selatan, betulkah? Heng, tahukah bahwa selama ini tidak ada orang yang bertemu denganku namun masih dapat terus hidup? Hanya engkau satu-satunya orang yang dapat bertemu dan berbicara dengan aku, dan bahkan menjadi muridku. Diam-diam Lian Hang terkejut bukan main. Orang ini sungguh sangat luar biasa, Sombong bukan Kepalang, agaknya seolah-olah menganggap dirinya betul-betul seorang malaikat, bukan manusia lagi. Akan tetapi dia pun bukan seorang darah yang bodoh, maka dia cepat berkata. Kalau begitu, sungguh Teo Chu mempunyai keberuntungan besar dan Teo Chu mengaturkan terima kasih kepada Subo. Hem, kau kira aku menolongmu karena hendak melepas Budi? Uhaha, jangan salah kira, ya? Aku melakukan semua ini demi kepentinganku sendiri. Mendengar suara merdu itu tiba-tiba ketus, Lian Hang semakin terkejut dan heran. Akan tetapi dia tidak berkata apa-apa, hanya menganggap bahwa gurunya ini memang seorang yang memiliki watak yang aneh. Hayo, kau ikuti aku tiba-tiba nenek itu berkata. Ternyata dia telah mencabut tongkatnya dan sekali mencokal dengan tongkatnya ke arah punggung Lian Hang, darah ini merasa ada hawa dingin memasuki punggungnya, seperti diguyur air es, membuat dia cepat melonjak dan bangkit berdiri. Pada saat itu dia melihat gurunya telah berjalan pergi, maka dia cepat-cepat mengikutinya. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Lian Hang pada waktu melihat bahwa nenek itu membawanya kembali ke Lok Yang. Akan tetapi kekagetan ini bercampur ke girangan karena dia juga ingin melihat kembali keadaan keluarganya yang terbasmi malam itu. Dan ternyata nenek itu memang membawanya kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ketika itu malam telah berganti pagi dan semua mayat tak nampak lagi di situ, kecuali sisa-sisa darah yang membuat tempat itu berbau amis dan mengerikan. Ketika tiba di dekat rumah tinggalnya, tiba-tiba nenek itu memegang lengannya dan di lain waktu tubuhnya sudah melayang naik ke atas genteng rumah salah seorang tetangganya. Lian Hang merasa kagum bukan main. Gurunya ini memang sakti dan dengan memegang lengannya bisa membawanya meloncat seperti terbang jelas menunjukkan alangkah lihae ginkangnya. Lekas kau beritahukan kepada para tetanggamu bahwa engkau akan pergi ke heng yang di Provinsi Hunan agar dua orang pemuda itu dapat menyusulmu kata nenek itu ketika mereka berada di atas genteng rumah seorang tetangga keluarga Chiyu. Lian Hang masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya itu. Maka dia hanya memandang bingung. Tapi, tapi Teo Chu ingin tahu tentang ayah ibu, suaranya tertahan oleh Isak. Taati perintahku. Apa kau ingin terlihat oleh pasukan dan dibunuh juga? Hayo cepat kau turun dan katakan kepada tetanggamu seperti yang ku perintahkan tadi bentak nenek itu dengan lirih. Lian Hang tidak tahu mengapa gurunya memerintahkan demikian, akan tetapi perintah ini membuat dia makin percaya kepada gurunya. Dengan perintah itu, berarti gurunya tidak bermaksud buruk, bahkan menghendaki agar dua orang pemuda itu dapat menyusulnya. Maka dia pun meloncat turun dan cepat dia menghampiri kelompok keluarga tetangganya yang berkumpul di belakang rumah. Agaknya mereka itu masih ketakutan akan apa yang telah terjadi tadi malam, malah petaka mengerikan yang menimpa keluarga Chiyu, tetangga mereka. Karena itu dapat dibayangkan betapa kaget hati suami istri serta tiga orang anaknya itu ketika tiba-tiba mereka melihat munculnya Lian Hang dari arah belakang rumah mereka. Chiyu Syo Chiat Won rumah berseru dengan muka pucat, karena dia maklum betapa akan berbahayanya bagi keluarganya kalau saja fihat tentara sampai melihat Nona itu berada di tempatnya. Sementara itu, istrinya sudah menangis terseduh-seduh melihat Nona itu, merasa kasihan sekali mengingat betapa seluruh keluarga Nona itu telah tewas secara mengerikan. Paman Ong, dimanakah? Eh, haha, jenazah mereka Lian Hang menguatkan hatinya dan bertanya. Jenazah keluargamu telah dibawa pergi oleh pasukan, Nona. Kami semua tidak berdaya, tidak ada yang berani mencampuri, maklumlah. Lian Hang menahan kemarahan dan kedukaannya, mengepal tinju. Sudahlah, sekarang aku hendak minta tolong kepadamu, Paman Ong. Maaf, Nona, kami tidak berani. Aku hanya ingin agar kalau kandaciah hantiong, engkau tahu, seorang di antara kedua pemuda tamu yang pernah tinggal di rumah kami baru-baru ini, jika dia datang mencariku, katakanlah kepadanya bahwa aku pergi ke Heng Yang, di Provinsi Hunan, bersama. Cukup terdengar bentakan merdu, lantas tiba-tiba saja ada bayangan hitam berkelebat menyambar tubuh Lian Hang dan lenyap dari hadapan keluarga Ong yang memandang bengong itu. Tentu saja mereka menjadi ketakutan dan mengira bahwa yang muncul tadi mungkin saja arwah dari Nona Chiu, maka mereka pun langsung berlutut dan sampai lama tidak berani mengangkat muka mereka. Sementara itu, Lian Hang sudah dibawa pergi jauh keluar dari kota Lok yang oleh Nenek Lem Sin. Tadi, dengan menggunakan kesaktiannya yang tinggi, Nenek Lem Sin berkelebat cepat sehingga tak sampai diketahui oleh para penjaga. Setelah keluar dari pintu gebang, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Lem Sin adalah nama yang amat terkenal di dunia Kang Ong, sebagai datuk kaum sesat dari daerah selatan. Meskipun jarang ada orang pernah melihatnya, akan tetapi namanya sudah menggemparkan dunia Kang Ong dan di daerah selatan, tidak ada tokoh Kang Ong yang tidak menjadi gentar mendengar nama ini. Apalagi nama ini didukung dan dijunjung tinggi pula oleh perkumpulan pengemis Bute Kaipang yang merajai dunia Kang Ong di daerah selatan. Benarkah kini manusia sakti ini mengangkat murid kepada Lian Hang? Sebenarnya tidak demikian. Sebagai datuk golongan hitam, tentu saja tidak ada rasa kasihan di dalam hati seseorang seperti nenek Lem Sin ini. Seperti semua datuk kaum sesat, bagi mereka yang ada hanyalah kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Setiap tindakan yang mereka lakukan selalu berdasarkan perhitungan untung rugi. Oleh karena itu, Lem Sin mengangkat Lian Hang sebagai murid pun hanya merupakan sebuah siasatnya untuk memancing datangnya dua orang pemuda yang baru muncul dan sudah menggemparkan dunia persilatan itu. Dia sudah mendengar dari anak buahnya akan sepak terjang putra pangeran Cheng Hon Ho dan putra pendekar lembah naga, maka dia pun ingin sekali dapat bertemu dan mengadu ilmu dengan mereka. Apalagi sesudah mendengar bahwa ada beberapa orang anak buahnya yang tewas oleh putra pangeran Cheng Hon Ho, datuk ini lalu menjadi penasaran sekali. Dengan mengangkat darah itu sebagai murid, maka dia mengharapkan akan bisa bertemu dengan mereka. Selain itu memang ia paling benci melihat pria yang memperkosa wanita. Ini pun bukan berdasarkan keluaran budi melainkan karena dia sendiri seorang wanita, maka dia tidak suka bahkan membenci sekali pria yang suka memperkosa wanita. Lian Hang yang maklum bahwa dia sendiri tentu menjadi buronan pemerintah, dan karena untuk saat itu dia sendiri tidak tahu siapa yang akan dapat menolongnya dan apa yang dapat dilakukannya. Maka dia pun pasrah kepada gurunya. Memang ada ingatan untuk mencari tunangannya, yaitu Chia Han Tiong. Akan tetapi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tempat yang amat jauh itu? Dia belum pernah tahu di mana adanya lembah naga, yang kabarnya amat jauh di utara, bahkan lewat tembok besar utara. Bagaimana kalau dia tidak berhasil menemukan tempat itu? Dan perjalanan sejauh itu, apalagi harus melalui tempat-tempat berbahaya, kiranya tidak mungkin dapat ditempuhnya dengan selamat dan berhasil. Karena itu, jalan satu-satunya adalah pasrah kepada gurunya, Lemsin, nenek yang sakti itu. Bila dia sudah mempelajari ilmu kesaktian dari nenek ini sehingga bekal kepandayan padanya cukup kuat, baru dia akan pergi mencari lembah naga, di mana tinggal pamannya, yaitu pendekar lembah naga, atau juga yang menjadi calon ayah mertuanya. Karena mempunyai cita-cita seperti ini, di sepanjang perjalanan Lian Hang bersikap taat kepada nenek itu, berusaha untuk melayani semuanya. Akan tetapi nenek itu benar-benar seorang yang luar biasa sekali. Agaknya tidak pernah suka bertemu orang lain sehingga selama dalam perjalanan, Lemsin memilih tempat-tempat yang sunyi dan sukar dilalui. Kadang-kadang, apabila melalui jurang-jurang yang amat curam, Lemsin menggandeng tangan muridnya yang merasa ngeri dan ketakutan. Walaupun Lian Hang juga seorang darah perkasa, tetapi melakukan perjalanan melalui jurang-jurang maut seperti yang dilalui nenek itu sungguh merupakan pengalaman pertama yang menegangkan. Dan selama dalam perjalanan itu, nenek Lemsin jarang sekali bicara. Kalau kemalaman, mereka tidur begitu saja di dalam hutan. Hanya ada satu hal yang sangat mengherankan hati Lian Hang akan tetapi juga menguntungkan. Biarpun nenek itu tidur di sembarang tempat, bahkan kalau malam tidurnya sambil duduk bersilah, namun nenek itu sama sekali tidak jorok, bahkan selalu bersih. Kalau terkena kotoran sedikit saja lalu dicuci tangannya yang bersarung tangan hitam. Dan pakaiannya selalu diganti setiap hari. Lian Hang juga diberi dua setel pakaiannya, sehingga gadis itu pun terpaksa mengenakan pakaian si nenek yang ternyata mempunyai potongan tubuh yang tidak berbeda banyak dengan dirinya. Selain ini, nenek itu ternyata sangat rayon kalau makan. Setiap melewati kota, tentu Lian Hang disuruh membeli bahan-bahan masakan yang mahal-mahal seperti daging kering, ikan kering yang berkualitas tinggi dan mahal, bumbu-bumbu masak yang baik, jamur-jamur dan sayur-sayur. Semua bahan ini dipergunakan untuk dimasak dalam hutan. Akan tetapi kalau kebetulan mereka lewat di kota pada siang atau malam hari, tak jarang Lian Hang harus mengunjungi restoran untuk membeli bermacam-macam masakan yang mahal-mahal kemudian membawanya ke tempat subonya menunggu di luar kota. Semua ini masih ditambah lagi dengan arak wangi. Subonya adalah seorang wanita yang amat pembersih dan suka makan. Akan tetapi, hanya itulah saja yang diketahuinya dari nenek keriputan berambut putih itu. Lemsin jarang bicara dan karena sikapnya yang sangat dingin ini, maka Lian Hang juga tidak berani banyak bertanya. Beberapa pekan kemudian, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, maka sampailah mereka di kota Heng Yang. Kota ini berada di Propirisi Hunan di selatan, dan menjadi kota pusat perkumpulan Butek Kaipang di mana juga tinggal Lemsin. Kembali Lian Hang kagum dan terheran-heran melihat betapa gurunya itu memiliki sebuah rumah yang amat mewah. Bangunannya tidak begitu besar, hanya mempunyai lima buah kamar saja yang kosong, karena hanya sebuah kamar saja yang ditempati nenek itu. Akan tetapi rumah itu penuh dengan perabot rumah yang serba mahal dan halus buatannya, bagaikan perabot rumah istana raja saja, dengan permadani di mana-mana, dan meja kursi yang juga merupakan barang seni yang halus dan mahal, ada pun di dinding penuh tergantung lukisan-lukisan dari pelukis-pelukis kenamaan dan tulisan-tulisan indah. Juga di mana-mana terdapat pot bunga, dengan bunga-bunga segar terawat baik yang agaknya didatangkan dari seluruh penjuru Tiongkok. Sungguh pandai sekali orang yang mengatur dan menghias rumah itu, dan kemudian sesudah Lian Hang mendengar bahwa pengaturnya adalah nenek itu sendiri, ketagumannya terhadap nenek itu bertambah. Ketika Lem Sin mengajak Lian Hang memasuki gedung kecil mungil itu, lima orang wanita muda yang cantik-cantik menyambut mereka dengan penuh kehormatan. Mereka berlima ini adalah pelayan-pelayanku, Lian Hang. Mendengar keterangan ini, Lian Hang terkejut sekali. Mereka itu begitu muda dan cantik, dan sikap serta pakaian mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa mereka adalah pelayan. Ini adalah Ciu Xio Xia yang sudah menjadi muridku, kalian harus melayaninya baik-baik, terdengar nenek itu berkata kepada lima orang pelayannya. Lima orang wanita muda itu segera memberi hormat kepada Lian Hang. Mereka serentak berkata dengan sikap ramah, selamat datang, Ciu Xio Xia. Lian Hang cepat berkata dengan senyum, Cici berlima baik sekali, terima kasih. Sebagai murid subuh, aku juga harus melayaninya, karena itu aku akan membantu pekerjaan Cici berlima. Demi klanlah, karena sikapnya yang baik, maka lima orang pelayan yang ternyata masing-masing mempunyai kepandayan silap yang cukup tinggi sebab mendapatkan pelajaran dari Lian Sing itu merasa suka sekali kepada Lian Hang. Juga nenek Lian Sing merasa suka dan mulai mengajarkan beberapa jurus ilmu silap tinggi kepada darah itu, dan sering mengajak darah itu menemani-nya berjalan-jalan keluar kota. Kira hidup nenek itu sungguh aneh sekali. Yang mengenalnya sebagai Lian Sing hanyalah para pelayan dan juga para anggota Bute Kaipang saja agaknya. Buktinya, kalau dia pergi berjalan-jalan bersama Lian Hang, memasuki pasar atau tempat pelesiran, tidak ada orang yang tahu bahwa nenek itu adalah Lian Sing, datuk dunia selatan yang tersohor. Nenek itu seringkali bertanya kepada Lian Hang tentang diri Ceng Tian Xin dan Cia Han Tiong sehingga diam-diam Lian Hang menjadi heran sekali. Apakah Subo pernah bertemu dengan mereka tanyanya? Nenek itu menggeleng kepalanya. Belum, dan aku ingin sekali bertemu dengan mereka, dan mencoba kepandayan mereka. Eh, haha, jika menurut pendapatmu, siapa di antara putra pangeran Ceng Hon Hou dan putra pendekar lembah naga itu yang lebih miyai, Lian Hang? Ditanya tentang dua orang pemuda itu, Lian Hang lalu membayangkan keadaan mereka. Hatinya terharu dan timbul rindunya terhadap Hon Tiong yang diam-diam sudah menarik cinta hatinya itu. Teo Chu tidak tahu, Subo. Mereka itu keduanya sama lihainya, keduanya menerima latihan dari Paman Cia Xin Leong, pendekar lembah naga. Lam Xin sudah banyak mendengar mengenai mereka berdua dari para anak buah bute Kaipang, terutama sekali tentang putra pangeran Ceng Hon Hou yang kabarnya amat lihai itu. Kalau saja tak ingin bertemu dengan mereka, terutama dengan putra pangeran Ceng, tentu dia tak akan membawa Lian Hang sebagai muridnya, melainkan darah itu telah dibunuhnya. Sepasang mati yang jeli dan mencorong dari nenek itu berkilat. Ya, aku ingin sekali bertemu dengan mereka, menguji kepandayan mereka. Tetapi, Subo, oleh karena Teo Chu telah menjadi murid, Teo Chu harap Subo tidak memusuhi mereka. Mereka berdua adalah putra-putra dari Paman Teo Chu sendiri, dan, dan Hon Tiong Koko adalah tunangan Teo Chu. Siapa yang hendak memusuhi mereka? Aku hanya ingin menguji, apakah benar mereka itu seliai yang dikabarkan orang. Lian Hang tidak banyak membantah lagi. Diam-diam dia merasa kagum dan juga heran melihat gurunya ini. Nenek ini kelihatan sudah tua sekali, mukanya penuh keriput adapun rambutnya sudah putih semua, akan tetapi sepasang matanya mencorong, jeli dan indah seperti mati orang muda, dan gerak-geriknya sangat gesit, tubuhnya juga amat langsing padat walaupun tertutup pakaian sederhana. Sungguh seorang nenek yang amat aneh, yang mempunyai suara merdu, kadang-kadang dingin sekali, kadang-kadang lemah lembut dan kadang-kadang suara itu, sinar mati itu, mengandung kedukaan besar. Dan kadang-kadang dia bergidik ketika melihat sepasang mati yang mencorong itu, karena mengandung penuh kekejaman. Akan tetapi, di samping semua itu, ia merasa yakin akan kesaktian semuanya. Oleh sebab itu dia pun belajar dengan tekun, dengan harapan bahwa dia akan bisa mewarisi ilmu silat tinggi agar kelak dia dapat membalas kematian keluarganya. Kalau dia teringat akan ayah kandungnya dan kakaknya, maka Lian Hang tidak dapat menahan kesedihannya lagi dan menangislah dia pada waktu dia tidur sendirian di dalam kamarnya. Pada suatu hari, setelah tinggal di Hang yang selamat kurang lebih tiga bulan, Lian Hang diajak subonya untuk pergi berbelanja ke pasar. Memang nenek Lem Sin memiliki suatu kesukaan, yaitu makan enak yang kadang-kadang kalah dimasaknya sendiri, dan untuk keperluan itu dia suka pergi berbelanja sendiri ke pasar. Seperti biasanya, di dalam pasar ini tidak ada yang mengenal nenek yang diikuti seorang nona muda cantik. Selama tiga bulan itu, baru satu kali saja Lian Hang melihat ada orang yang mengenal si nenek, yaitu ketika mereka berdua berbelanja di pasar juga. Yang mengenal nenek itu adalah seorang lelaki gagah perkasa yang usianya tentu sudah ada 50 tahun lebih. Begitu melihat nenek itu, lelaki ini lalu menjura dengan sikap amat menghormat sambil berkata, maaf, tidak mengira bertemu dengan Lo Chiampo di sini. Harap Lo Chiampo dalam keadaan baik-baik saja. Dan hebatnya, nenek itu hanya mengangguk sedikit lantas melanjutkan perjalanan, sama sekali tidak mempedulikan penghormatan orang. Setelah cukup jauh, Lian Hang tak dapat menahan diri lagi dan bertanya kepada gurunya siapa gerangan lelaki tadi. Dengan sikap tak acuh, nenek itu hanya menjawab bahwa lelaki itu adalah seorang guru silat yang paling terkenal di Sao Kuan sebelah selatan dan berjuluk Kim Lyongeng, pendekar naga emas. Diam-diam Lian Hang terkejut. Seorang guru silat paling terkenal akan tetapi bersikap demikian merendahkan diri terhadap gurunya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa biarpun dia tidak dikenal oleh orang-orang biasa sebab memang selalu menyembunyikan diri, namun nenek itu dikenal baik oleh tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou, bahkan ditakuti sesuai dengan julukannya sebagai datu kaum sesat di dunia selatan. Pagi hari itu, nenek Lem Sin asik sekali memilih sayur sawit kembang yang sangat segar karena baru pagi itu masuk dari desa. Lian Hang turut memilih dendara ini sama sekali tidak tahu bahwa tidak jauh dari situ, di antara kumpulan banyak orang yang berbelanja di pasar, terdapat seorang pemuda yang memandang ke arah mereka dengan kedua mata, terbelalak, penuh keheranan dan juga perhatian. Pemuda itu bukan lain adalah Chia Han Tiong. Seperti yang telah diketahui, pemuda ini meninggalkan lembah naga untuk pergi mencari tunangannya yang lenyap dalam keributan ketika rumahnya diserbu pasukan itu. Orang tuanya sendiri yang memerintahkan dia pergi menyelidiki dan mencari Lian Hang. Tentu saja Han Tiong langsung pergi ke Lok Yang untuk menyelidiki. Dengan hati-hati dia mulai menyelidiki, akan tetapi agaknya tidak ada orang yang tahu ke mana perginya nona Chiu Lian Hang. Yang mereka ketahui hanya bahwa keluarga Chiu itu terbasmi dan tewas oleh pasukan yang menuduh mereka itu keluarga pemerontak. Harta benda keluarga itu disetap pemerintah, dan jenazah keluarga itu oleh pemerintah dikubur-dikuburan para penjahat di dekat penjara. Mendengar ini, Han Tiong merasa berduka sekali. Akan tetapi ketika secara kebetulan dia bertemu dan bertanya kepada tetangga di sebelah kanan bekas rumah keluarga Chiu yang kini tertutup itu, dengan sikap takut-takut orang Siong itu memberitahukan kepadanya akan pesan dari Lian Hang. Nona Chiu Lian Hang memang meninggalkan pesan kepada seorang kongcu bernama Chia Han Tiong. Sayalah Chiu Han Tiong, kata Han Tiong cepat. Orang Siong itu mengangguk-angguk. Memang sudah kuduga, kami pernah melihat kongcu ketika menjadi tamu mereka. Nona Chiu mengatakan bahwa ia pergi ke Heng yang di Provinsi Hunan. Apalagi pesannya Han Tiong bertanya, jantungnya berdebar girang mendengar bahwa betapapun tunangannya itu juga belum tewas. Tidak ada apa-apa lagi, begitu meninggalkan pesan, dia lenyap begitu saja orang Siong itu bergidik. Mendengar suara orang itu bergetar dan melihat sikapnya yang ketakutan, Han Tiong lalu mengerutkan alisnya. Tapi, tapi dia masih hidup, bukan? Dan betapa kaget hatinya melat orang itu menggelengkan kepala. Tidak tahu, kongcu. Entahlah, akan tetapi setelah bicara, ia menghilang begitu saja seperti, seperti setan. Tentu saja hati Han Tiong terasa amat tidak enak. Akan tetapi dia pun tak percaya kalau Nona itu sudah tewas dan arwahnya yang meninggalkan pesan. Tidak mungkin, sungguhpun dia sendiri merasa heran bagaimana Nona itu dapat menghilang. Dia tahu bahwa Lian Hang adalah seorang darah yang mempunyai kepandaian silat yang lumayan. Mungkin saja dalam kekhawatirannya ketahuan pasukan, Nona itu meloncat dengan cepat dan oleh orang ini disangka menghilang. Betapapun juga, Lian Hang sudah meninggalkan pesan pergi ke Heng Yang. Dia harus pergi menyusul dan mencarinya. Maka tanpa banyak bicara lagi dia lantas mengaturkan terima kasih dan cepat pergi ke selatan, menuju ke kota Heng Yang di Provinsi Hunan. Di kota ini dia bermalam pada sebuah rumah penginapan kecil dan setelah berputar-putar selama tiga hari, akhirnya pada pagi hari itu dia melihat Lian Hang berjalan memasuki pasar bersama seorang nenek. Han Tiong adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia tidak langsung menegur, melainkan membayangi dan mengamati penuh perhatian. Dia melihat betapa sikap Lian Hang amat hormat terhadap nenek itu. Dan matanya yang tajam dapat melihat bahwa nenek itu bukanlah orang sembarangan. Seorang nenek tua yang mempunyai mat mencorong seperti itu, tubuh yang masih sangat segar dan padat, mempunyai gerakan yang demikian gesit dan memiliki wibawa besar yang tersembunyi di balik kesederhanaannya, tentulah bukan orang biasa saja. Tadinya, dia menaruh curiga sesudah mendengar bahwa Lian Hang pergi ke Heng Yang. Jangan-jangan datuk dunia selatan, yaitu yang bernama Lemsin dan katanya juga tinggal di Heng Yang, memegang peran di dalam hilangnya Lian Hang. Maka kini dia berhati-hati sekali. Siapa tahu nenek itu adalah seorang di antara anak buah Lemsin. Dia harus mengetahui terlebih dahulu kemana nenek itu akan pergi bersama Lian Hang. Sementara ini, dia melihat bahwa Lian Hang tidak perlu dibelah. Nona itu dalam keadaan sehat dan selamat, walaupun ada kedukaan membayang di wajahnya yang jelita. Kalau Lian Hang sama sekali tidak tahu bahwa Heng Tiong berada di dalam pasar itu dan membayangi perjalanannya bersama gurunya, sebaliknya nenek Lemsin telah tahu sejak tadi. Tak percuma nenek ini berjuluk Lemsin, malaikat selatan, dan menjadi datuk kaum sesat di wilayah selatan. Ilmu kepandayannya sudah amat tinggi dan sikapnya selalu waspada sehingga begitu ada sedikit perubahan saja di sekitarnya dia sudah mengetahuinya sehingga adanya pemuda yang membayanginya itu tentu saja tidak terluput dari pengamatannya. Bahkan dengan sikap yang tidak kentara, dia sudah dapat mencuri lihat wajah pemuda itu kemudian dapat menduga bahwa pemuda itu adalah putra pendekar lembah naga, pemuda yang sering disebut-sebut oleh muridnya, yang bernama Chia Han Tiong. Bahkan sambil berbelanja, nenek ini telah dapat mengirim isyarat rahasia kepada anak buahnya. Jangan dikira bahwa nenek itu sama sekali tidak dikawal. Kemanapun ia pergi, tentu ada orang-orang bute Kaipang yang siap untuk sewaktu-waktu menerima perintah ketuanya ini. Maka tidak sukarlah bagi nenek Lem Sin untuk memberikan perintahnya kepada anak buahnya yang mengemis di luar pasar dan segera anak buah ini sudah siap melakukan perintah yang hanya diberikan oleh nenek itu melalui gerakan-gerakan jari-jari tangan saja. Nenek Lem Sin bersikap biasa saja. Setelah cukup berbelanja, dibantu oleh Lian Hong, ia membawa belanjaannya keluar dari pasar. Akan tetapi, nenek itu tidak menuju ke utara di mana gedungnya terletak, melainkan menuju ke barat. Eh, haha, kenapa kita melalui jalan ini? Subotannya Lian Hong heran. Kau ikut sajalah, aku ingin mengambil jalan ini, jawab nenek itu dengan suara biasa saja sehingga Lian Hong tak mau membantah lagi, karena ia sudah mengenal watak Subonya yang memang luar biasa itu. Akan tetapi hati darah ini menjadi makin heran saat melihat bahwa Subonya mengajaknya keluar kota melalui pintu gebang, bahkan terus menuju ke sebuah hutan kecil di sebelah barat kota Heng Yang. Subo, kenapa kita memasuki hutan? Diamlah, nanti engkau akan tahu sendiri, kata nenek Lemsin yang secara diam-diam terus memperhatikan bayangan Hong Tiong yang masih mengikuti jauh di belakang. Ia kagum sekali karena tahu bahwa pemuda itu memiliki kepandayan yang tinggi sehingga biarpun sejak tadi membayangi mereka, muridnya tidak mengetahuinya. Ia sendiri kalau tidak waspada dan sudah melihatnya semenjak tadi, tentu tidak akan mendengar gerakan pemuda itu. Mereka berdua melewati sebuah padang rumput di tengah hutan dan tak lama kemudian mereka mendengar bentakan-bentakan riuh rendah di belakang mereka. Lian Hong kaget sekali, akan tetapi nenek itu tersenyum dan berkata, Mari kita melihat apa yang terjadi di belakang itu. Lian Hong mengikuti gurunya kembali dan pada saat mereka tiba di padang rumput, Lian Hong melihat banyak sekali orang-orang berpakaian pengemis, yaitu para anggota Bute Kaipang yang mengurung seorang pemuda yang berdiri tegak di tengah-tengah padang rumput. Pemuda itu bukan lain adalah Chia Hong Tiong. Melihat pemuda ini, tentu saja Lian Hong menjadi terkejut, terheran, sekaligus juga girang bukan main. Keharuan menyelimuti hatinya dan tanpa disadarinya lagi, kedua tangannya melepaskan keranjang terisi barang belanjaan pasar tadi kemudian dia pun telah menjerit dengan tangis. Tiong Koko kemudian larilah gadis ini menghampiri pemuda itu yang berdiri di tengah lapangan. Hong Moe Han Tiong berseru kemudian menerima tubuh yang menubruknya sambil menangis terseduh-seduh itu. Tiong Kho, ah, Tiong Kho Lian Hong menangis sesengguhkan di atas dada pemuda itu, hatinya terasa perih dan sakit sekali, karena dia teringat akan keadaan keluarganya. Baru sekarang ini gadis itu dapat menumpahkan seluruh kedukaan hatinya. Biasanya, dia hanya diam-diam menangis di dalam kamar dan baru sekarang ada orang yang dapat dia sambati. Han Tiong juga merasa terharu, mengelus rambut kepala gadis itu. Tenanglah, Hong Moe, tenanglah. Segalanya itu telah terjadi, dan agaknya Tiong sudah menghendaki demikian. Aku bersyukur bahwa akhirnya aku dapat menemukanmu. Lian Hong, kesini engkau mendadak terdengar bentakan halus merdu dari mulut nenek Lemsin. Lian Hong mengangkat mukanya lantas berdiri di samping Han Tiong sambil memegang tangan pemuda itu. Subo, inilah Tiong Kho, dia, tunangan deucu itu. Hang Moe, siapa nenek itu? Subo Mohon Tiong bertanya heran. Benar, Tiong Kho. Dia adalah Lemsin, penolongku juga guruku. Bukan main kaget hati Han Tiong mendengar bahwa nenek yang berdiri di depannya itu adalah Lemsin, datuk kaum sesat dunia selatan itu. Sungguh tidak pernah disangkanya bahwa Lemsin yang terkenal sekali itu adalah seorang nenek tua renta, dan lebih tidak disangkanya lagi bahwa Lemsin yang menolong Lian Hong, bahkan menjadi gurunya.